Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ini saya mau ganti silbim ya headlamp nih ini tempat pohlamnya udah rusak nanti kita buka dulu ya biasa nanti kita buka ini dulu nih lambangnya ya jadi kita buka sama ini lampu sen baru kita buka lampunya jadi tempatnya apa itu katanya udah kayak kebakar tuh nanti ini ada penyebabnya jangan skip ini penting banget kadang-kadang kalau kita asal masang nanti ada efek jadi kalau kita masang pohlam itu harus tau nanti saya tunjukin biar lebih jelas untuk teman-teman yang udah udah biasa mungkin udah tau ya tapi ini barangkali ya baru naik dari sukir kita baru apa pegang mobil kayak gini nanti cara perbaikannya saya tunjukin ini penting jadi tempat pohlamnya itu udah kebakar ya jadi kayak gimana itu kena panas kayak ini tadi udah saya jungkit ya saya lihat emang iya nanti kita buka dulu ya kita lepas dulu nih akhirnya ya udah ini lampu saja ini kita lepas ya kita buka bagian di dalam nih ini kan ada bau dua ya kita bentarin duduk ini setelah terlepas nah ini nah kita keluarinya jangan dicabut ya kita dorong ke belakang ya soalnya ada apa semacam kancingnya ya kalau kita cabut nanti malah bisa patah dorong ke belakang ya ambil bro dorong ke belakang seret nah ini ada kancingnya ya lalu kita buka nih ini buat bau kita buka pakai kunci 10 ya pakai kunci teh biar lebih enak kalau pakai kunci pas ring tempatnya agak sempit ya pakai teh itu enak ini yang baru udah saya siapin ya ini harganya lumayan nih untuk headlamp shield beam ya 250 ini yang kanan R ya sama harganya sebelah kiri sama sama yang sebelah kanan untuk yang kanan gak diganti soalnya masih bagus ini yang sebelah kiri doang ini sorry sebelah kanan ya sebelah kanan sorry salah ngomong bro jangan sebelah kiri masih bagus nih udah rusak yang kanan dari tempat bulamnya itu udah mungkin masanya kurang kenceng ya jadi leleh kita katanya baru harganya 200 150 nih nanti kita buka ya nah kita cabut dulu soketnya ini 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 soketnya udah diganti kabelnya ya tuh ambil bro bolamnya ambil awas jangan awas hati-hati nah kalau megang bohlam jangan ujungnya ya nanti dibakang belakangnya nanti kalau dibakang ujungnya bukannya langsung putus gampang putus taruh dulu taruh situ nah ini 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 kebakar ini ngepong bro nah ini buat pengalaman ya buat teman-teman nanti kalau pas pasang bohlam pastikan sama soketnya harus kenceng jangan kendor kalau kendor nah ini lama-lama panas akhirnya ini tempatnya bisa kebakar sama kalau kita pasang seru gak sama ya pasang sering harus kenceng kalau kendor itu tempat sering dikincupin dulu pakai obeng min atau pakai kawat ya biar kenceng ya berduka kalau kita pas nyambung kabel harus kenceng kalau kendor ini lama-lama panas panas leleh ini akibat ini waktu masang soket kayaknya gak kenceng ini juga udah di robah nih ya ini kabel soketnya nih ini udah robahan nih ini ahli mana bro tadi bro nah ini nanti jangan sampai kebalik ya untuk ini kan ada kabel masa lampu besar lampu pendek jangan sampai kebalik videonya udah ada posisi lampu besar dimana lampu jauh ya lampu pendek dimana masa dimana udah ada videonya ini gantian bro cuma kayaknya gak kenceng masukinnya jadi kayak gini buka bro nanti kita pasang ya nah ini ya ini sekedar masukkan lagi ini kan kadang-kadang untuk lampu besar atau lampu pendek lampu jauh lampu deget kan kadang-kadang ada yang terlalu tinggi ada yang terlalu pendek ada yang kurang masuk ke kanan ada yang kurang ke kiri kan ini disini nih misalkan lampu jauh atau lampu pendek ya kurang ke atas atau kurang ketuk turun ini disini nih setelahnya nih ini pakai kunci 8 ya pakai obang juga bisa nah caranya misalkan kurang tinggi puternya arah kiri kalau kurang turun arah kanan dan yang ini untuk setelah yang cahayanya kurang ke kanan atau kiri ini disini nih kalau kurang ke kanan atau kiri disini kalau kurang naik atau kurang turun yang ini nih sama nih ya jangan sampai kebalik ya bolanya pasang dulu pastiin ya kalau masang nanti soketnya kenceng jangan kendor nanti lo kendor panas akhirnya apa kayak gini nih ngepong ya kalau bahasa orang lainnya ya ledeng tuh tau gak ledeng tuh ngepong kropos bro nih ledeng nih mahal nih masalahnya kalau beli mikanya ada ya ada kalau mikanya kayak gini bisa diganti nih kan udah buseng ya kusam biar diganti ini kalau kayak gini lampunya nanti kena air air masuk kampang putus lagian posisinya tuh kebawah terus soalnya disini gak ada apa tempat kansingnya nih ya kalau udah pasang nanti kita pasangin ini harganya kayak gini mahal bro 250 250 kalau dua kanan kiri setengah juta ya soalnya kita pasang-pasangin ini ya ini soalnya udah kepasang ini kan soalnya udah gantian ya kita coba toko nya kebalik nanti kalau kebalik juga nyalanya juga kebalik coba lampu pendek jauh pendek jauh ya udah cukup udah ini tinggal dipasang ya oke ya saya ulang lagi ya untuk teman-teman supir nih kalau misalkan pas pasang bohlam lampu halogen tuh waktu masang soket harus bener-bener kenceng jangan kendor ya nanti kalau kondoknya kayak gini nih akhirnya panas tempatnya yang rusak tuh kebakar tuh kalau tempatnya rusak harganya mahal sama ya pasang sini juga sama kalau kita pasang kering harus kenceng kalau pendor harus diberikan dulu terus pasang kebal aki lampu aki harus kenceng nanti kalau kendor sama nanti kebal aki bisa rusak ini penting ini sepele tapi kadang-kadang kita kalau kerjanya asal ya akhirnya rusak ya barang sayang kasian yang punya mobil ya nanti boros ya boit-boit kita pasang nanti pasang ya lampu senyat ya untuk cara pasang bongkar udah saya udah tau lah tapi yang penting ini penting waktu masangan soketnya harus kenceng biar gak kayak gini nih kayak gini karena akhirnya keluar duit banyak sayang ya hati-hati bisa buat beli yang lain akhirnya buat ngurusin kayak ginian karena apa karena kesalahan kita sendiri waktu masang kita gak teliti asal tempel aja nih kayak gini udah gak bisa terbaik gini kalau rusak ya ini bisa terbaik gini kalau gini kalau kusam atau pecah beli ada mikanya tapi kalau yang kayak gini yaudah kita harus beli satu kayak gini ini bekas lele bekas panas tuh ya udah selesai nanti tinggal pasang lampu senyat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh